Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terupload Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam rahayu Gimana kabarnya mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat Murah riski Panjang umur Awet membongan anak putung Dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan mungkin ada yang lagi sakit Harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa bergumpul kembali dengan keluarga Dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang ya mbak Amin amin Oke mbak disini saya kedatangan handphone Samsung A51 Dengan kasus seperti berikut Dinyalakan logo Ngancing Seperti berikut mbak ya Kalau didiamkan lama dia mati mbak Kira-kira seperti itu Menurut dari beliau Menurut dari beliau Kronologinya pertama-tamanya Kalau connect wifi Restart Kalau connect wifi Tidak lama restart Kira-kira seperti itu mbak Disini saya coba akan Coba perbaikin mbak Mudah-mudahan Dulu pernah masuk mbak ya Dulu pernah masuk Tapi Tidak saya videokan mbak Karena Sempat di videokan Tapi kameranya tidak nge-play Jadi baru kali ini saya seri lagi Untuk trik ini mbak ya Kira-kira seperti itu mbak Sambil lalu mbak Untuk sahabat dan mbak semua Yang ingin berlangganan gratis Untuk video-video terbaru Atau Tips-tips terbaru dari saya Monggo Dinyalakan Tombol Atau tanda lonceng Tapi ingat mbak Tombol itu tidak akan Nongol Kalau belum Men-subscribe mbak Jadi harus men-subscribe Kedepan Supaya kalau ada video Atau tips terbaru Nongol di Pemberitahuan mbak Tidak usah di-like mbak Tidak usah di-like Cukup komentar Jika ada yang mau ditanyakan Dan Bagikan sekiranya Video ada manfaatnya mbak Oke mbak Kebetulan Handphone ini dibawa Kesama saya Sudah kondisi Sudah terbuka Seperti ini ya Oke mbak Sebelumnya Disini saya menggunakan Media Blower ya Berhubung ini Chipsitenya Exynos mbak Exynos itu Double mbak IC nya itu Lapis Berlapis Jadi disini Saya menggunakan Panas 480 Tapi Udaranya Di Setelah paling bawah Untuk panasnya Di 480 Dan Arus ekstra Hati-hati mbak ya Kira-kira seperti itu Untuk Cara Setting Blower nya Berbeda teknisi Berbeda orang Berbeda juga caranya mbak ya Mungkin kalau Selain Exynos Mungkin bisa bermain Di 350 Tapi Kalau untuk Exynos Saya kasih full Karena takutnya nanti Terlalu berlama-lama Apa mbak ya Kalau Apa Exynos itu kan Double mbak Jadi Kalau kita pakai 480 Dengan udara Paling bawah Itu nanti Panas Tidak sempat menyebar Kemana-mana Begitu lho Dan panasnya itu Kita tidak perlu Lama-lama Begitu lho Kalau di 300 Atau di 350 Kayaknya Sedikit Kelamaan Yang mana Nanti malah Takutnya Apa mbak ya Membikin IC itu Mati Karena Panas Apa ya Panasnya itu Harus Mencapai di Timah bagian bawah Mbak Kira-kira Seperti itu Dan untuk Kasus Kasus seperti ini Biasanya mbak Ini A51 ya Imomok ya A51 ini Biasanya Untuk kasus Seperti ini Sementara Dipakai HP panas Mungkin Main game Atau apa Ya itu Mungkin Jatuh Atau Mungkin Terkena Benturan Mbak Jadi Sempat Mesle Kira-kira Mungkin Seperti itu Mbak Kira-kira Mungkin Lagi Oke Kita Buka Terlebih dahulu Untuk Handphone Oke Mbak Kita Buka Dulu Kameranya Supaya Tidak Rusak Mbak Nanti Terkena Panas Kita Buka Dulu Kameranya Oh Ya Mohon Maaf Video Sedikit Saya Percepat Yang Untuk Mengurang Durasi Kita Lanjut Dengan Membuka Penutup Itu Mbak Ada Hampir Lupa Kameranya Yang Satu Hampir Lupa Dilepas Ada Pelapis Jadi Begini Mbak Saya Akan Berikan Tips Ya Ini Sudah Sering Saya Coba Di Beberapa Handphone Banyak Malah Ya Jadi Kalau Nanti Mungkin Ruangannya Itu Banyak Artinya Ruangannya Itu Tersisa 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 Banyak Bisa Kita Di Atas IC Kita Berikan Anu Mbak Kita Berikan Odol Setelah Itu Gunting Pakai Dan Diberikan Almonium Mbak Fungsinya Untuk Sebagai Pembuang Panas Mbak Bukan Pembuang Ya Ya Secara Tidak Langsung Seperti Itu Mbak Oke Mbak Kenapa Kok Saya Tadi Kasih Di 480 Karena Begini Mbak Ini Chipset Nya Kan Exynos Mbak Jadi Nanti Kita Tidak Perlu Lama Lama Untuk Pengetesan Bisa Seperti Berikut Taruh Tima Dulu Dan Kita Blower Waktunya Tentukan Waktunya Tentukan Dia Lelehnya Kapan Berapa Berapa Detik Si Tima Itu Untuk Pengetesan Blower Untuk Saya Seperti Itu Mbak Dan Ini Kan Otomatis Terlapis Tima Ada Untuk Exynos Itu Ada Dua Mbak Untuk Exynos Itu Ada Dua Lapis Ada Maksudnya Berlapis Mbak Jadi Untuk Saya Kita Blower Jadi Kira-kira Seperti Ini Saya Tidak Untuk Langkah Pertama Saya Tidak Perlu Menggoyang Dulu Nanti Kalau Tidak Digo Tetap Tidak Mau Baru Digo Di Sini Saya Tidak Menggoyang Sedikit Pun Tapi Ini Panas Sangat Luar Biasa Di 480 Cuman Angin Nya Kosong Angin Nya Dikosong Kira-kira Seperti Itu Jangan Langsung Lama Mbak Jangan Langsung Dihendal Lama Nanti Bisa Mati Isinya Ulangi 2-3 Kali Tapi Angkat Dulu Sebentar Blower Baru Pasang Lagi Supaya Dianud Begitul Lomba Dindut Begitul Lomba Kira-kira Seperti Itu Mbak Karena Kalau Panasnya Di 350 Atau Di 300 Ini Menurut Saya Berbeda Teknisi Berbeda Orang Persepsinya Berbeda Karena Harus Menyentuh Juga Di Timah Bagian Dalam Kira-kira Seperti Itu Jadi Kalau 3,5 Bisa Mungkin Tapi Harus Agak Lama Begitu Mbak Cuman Masalahnya IC Tipis Sekali Mbak Takutnya Kalau Terlalu Lama Nanti Mati Begitu Mbak Saya Langsung Endel Ke 480 Tapi Anginnya Kecil Oke Mbak Kita Tes Nyalakan Apakah Handphone Menyala Mbak Mohon Mbak Video Ini Sedikit Saya Percepat Untuk Mengurangi Durasi Supaya Bisa Kita Lihat Ini Kebetulan Beliau Ini Sudah Ke Samsung Center Mbak Cuma Sayang Garansinya Sudah Habis Mbak Samsung Center Meminta Biaya Kalau Tidak Salah Ganti Mesin Mbak Itu 15 16 Dimintai Biaya Alhamdulillah Mbak Menyalah Apakah Hang Dimintai Biaya 15 16 Lupa Mbak Tempat Handphone Sudah Menyalah Ini Tanpa Memrogram Mbak Tanpa Usai Program Mbak Oh Ya Untuk Kasus Ini Sebelum Eksekusi Ini Saya Tidak Rebal Mbak Masa Panasi Sebelum Rebal Ata Panasi Bisa Dilakukan Penggantian Papan Bawah Baterai Melepas Sensor Sensor Di Dulu Itu Mbak Jangan Langsung Di An Mbak Jangan Langsung Di Blower Atau Di Rebal Ganti Dulu Papan Bawah Papan Bawah Bawah Papan Cas Mbak Itu Diganti Dulu Atau Diganti Baterainya Dulu Atau Bisa Juga Dari Pengalaman Teman Bisa Juga Dari Layar Dari Layar Mbak Kira Kira Seperti Itu Setelah Langkah Langkah Berikut Kita Masih Tapi Kalaupun Direbal Tetap Tidak Mau Bisa Jadi Memang Sudah Isinya Sudah Rusak Mbak Tapi Ingat Dalam Proses Rebal Atau Untuk Memanasi Seperti Ini Perlu Diingat Terus Hati Hati Karena Risikonya Juga Mati Total Dan Untuk Memanasi Jangan Cuma Sebentar Mbak Kalau Cuma Sebentar Sekali Itu Tima Yang Dibawa Tidak Kana Tidak Lelen Dan Besar Kemungkinan Nanti Handphone Bisa Kembali Kambuh Kira Kira Seperti Itu Mbak Untuk Yang Tempo Lalu Tidak Kambuh Mbak Tapi Tidak Tau Ini Nanti Maksudnya Bukannya Tidak Kambuh Belum Kambuh Tapi Tidak Tau Untuk Yang Handphone Ini Mbak Nanti Kambuh Tidak Tidak Tau Karena Saya Tidak Rebal Cuma Saya Panasi Tapi Agak Sedikit Extreme Karena Panas Di 480 Lumayan Panas Kita Nyalakan Dengan Posisi Kamera Terpasang Apakah Menyala Dengan Posisi Sensor Kamera Terpasang Apakah Menyala Oke Menyala Mbak Ya Oke Menyala Mbak Ya Oke Menyala Mbak Apa Enggeng Tidak Enggeng Mbak Ya Disini Saya Coba Connect Wifi Mbak Oke Mbak Sebelumnya Handphone Ini Pertamanya 10 menit Mati 10 menit Mati Restor Restor Begitu Mbak Setelah Itu Kasusnya Parah Dan Dibaru Dibawa kemari Sudah Menyala Mbak Menyala Langsung Masuk Menu Yang Begitu Mbak Oke Mbak Singkat Cerita Singkat Cerita Handphone Ini Sudah Saya Tes Kurang Lebih Dari Jam 11 Sampai Jam 15 29 Non Stop Putar Youtube Tidak Ada Masalah Dan Mesin Pun Tidak Panas Mudah Mudah Aman Untuk Handphone Ya Kira Kira Seperti Itu Ayaknya Sampai Disini Dulu Untuk Video Atau Tips Kali Ini Jika Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Mbak Ya Insyaallah Nanti Umur Panjang Bisa Bertemu Kembali Dengan Berbagi Tips Terbaru Tentunya Mbak Ya Oke Mbak Sahabat Dan Mbak Semua Jangan Lupa Bahagia Berbanyak Dalam Mengucap Rasa Syukur Dan Sedekan Bang Dan Khusus Buh Sobat Muslim Sekedar Mengingatkan Saja Mari Sama Sama Kita Berbanyak Salawat